Intro 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 Dat visible kita sudah mengutuskan yang mengatakan oleh kita Lama kita berasal dan kami mengatakan yang meninggal tanpa mengatakan panggunaan dan mereka mengatakan mata-panggunaan ini dan mengatakan untuk menyambung dan untuk mengatakan mengatakan untuk kawal dan untuk mengatakan ini adalah ayat dilalatan untuk semua ini dilalatan juga dilalatan Semoga jadi petunjuk kami Allah kuat ini yang mengatasi kudruk itu apa-apa yang orang tua orang milik orang yang bangsa orang yang berpaksa orang yang berpaksa dan mereka tidak mengalami waktu dengan berpaksa mereka tidak ada apa-apa nasihat detik-betul banyak orang yang mengerti kalau orang itu yang diperlukan tidak berlukan apa yang kita berpaksa agar ada apa yang diperlukan pas diperlukan posisinya jika di luar laut terus digiring pengeran lewat angin tepat ke bumi-bumi yang membutuhkan apa akhir-akhir bisa ditiksa ingkang garing alatikang lana batak ngorong tandurani kumwujudfiya yang dalam arti fanukri juga mengkodati sebabnya ngetoknya ingsun biisbab mak zar'an ing tanduran naisana tanduran tak kulengkang mangan muh saking zara apaan amuhum apa kewan kewane ladina wa anfu sumlan mereka awak duwini ala dina hafal ayu sirunan otoran nangan sopwa ngake hada ngiki fayak lamu namaku ngerti sopwa ngake anna saat meningsun nakdiru kosoingsun ala ya adat ime ngatasi balik noongake waya kulunanan podo ngucap sopwa kufaril mu'minina maring pura pura mu'min ngucapin gini matai ku kapan hadal wa fathutai ikilah kemenangan bina nantarani kita bina kemantarani sirokabik imkuntum lamun ono sirokabik sodikina benerkabik kul ngucapu siroh muhammad yaum al-fathri in dalem anane kebuka maknanya kebuka biin jalil adabi kelawan nurano adab sikso bihim klan kufar layan faora manfaati ala dina yang ngake kafarukang kafir sabaladina po imanuhum imanuhum ngake walahum lanorano tewa ngake yunggeruna iku den keitimpo sopwa ngake yumhaluna tiksidi keitimpo sopwa ngake ono kyesi mocha yumahhalun samin ya berkata di koran itu dua kali diulang famahhilil kafirina amhilhum berarti kalau mahil berarti yumahhalun nah amhil berarti apa yumhalun ditobatin dikeitimpo sopwa ngakeli tobatin garaan tobat omakdirutin utangnya kayak alasan terus nyata ini kula sangking dalem gak ada niat nerangno ini mpun ini kula niat kula kan sani dinamu senen kula ni kumpun sekitar tiga tahun lebih mungkin langkung lah mungkin lebih ini ku nyari ee kitab-kitab yang nerangno fadu ilu syujud yang utamani pun di kitab itkhaf kitab-kitab itu saraipun kitab ifyak kula ini bolak-balik matur di mana-mana nak nyejaran orang soleh itu yang ngomong di orang soleh senat jantung ngomong rasoleh itu kadang ada bener tapi nak iso nyejaran orang soleh itu yang ngentikan di tiang misalnya contoh gampang ya orang ifati rasulullah itu kalau orang-orang tertentu yang senang pemerintahan nabi itu jadi presiden medina yang senang militer jadi nabi itu pangliman apa? perang yang senang dagang nabi itu pedagang ulung cakap makanya kena riwayatnya antonio safi' itu nabi itu pedagang kalau ahli militer nabi itu panglima terus kalau politikus nabi itu presiden medina kalau tukang perjanjian nabi itu yang bikin piagam kalau tukang perjanjian nabi itu kalau tukang perjanjian nabi itu panglima insya Allah ya ini senang itu bener ya kadang pas kadang nyerempet kadang rontok pokoknya sementing khusus nuntun nabi itu panglima tapi saya pastikan dan ini mujma'aleh saya ulang lagi saya pastikan dan ini mujma'aleh saya ulang lagi ya saya pastikan dan ini mujma'aleh nggak mungkin ulama menentang ciri khas seorang nabi dan orang mu'min dan orang soleh itu sujud sehingga ada surat apa? sehingga karena sujud ini yang kita bawa adalah yamil kiyamah sehingga saya sudah divisa pengeran berkoro dekat presiden apa enggak dekat menteri apa enggak ukurannya pengeran itu baduk emi itu tahu sujud sujud itu legal tidak legal saya caranya ulama saya caranya saya mengatakan si mahum fi wujuihim min athari sujud karena saya sudah bangga karena partai politik menang itu itu variasi kemenangan banggalah dengan sujud karena saya sudah balik matur saya senang khabib saya itu bukan hanya karena beliau khabib oke karena itu saya senang karena zuria rasulullah tapi lebih dari itu karena beliau itu melantaukan sair-sairnya orang-orang sufi dulu saya itu punya dokumen banyak diwanu syafi'i siirnya orang-orang soleh dulu itu termasuk yang alhamdulillah dipopulerkan oleh khabib saya misalnya begini ya beliau nyifatih nabi itu kelihatan sekali kalau itu masih orisinil ya itu yang saya ulang-ulang lagi misalnya dalam lagu itu lawla kayazi natal wujudi ma toba aisi wala wujudi tes wala taron nam tufi solati wala ruku'i wala sujudi andekan da ajaranmu ya rasulullah saya itu tidak pernah nyanyi-nyanyi taron nam itu nyanyi-nyanyi kecil saya tidak pernah mengasiki saat sujud jadi dulu yang namanya sohabat para wali itu mengenang ajarannya nabi apa ajaran dimana kita menjadi asik dengan sujud sekarang enggak nabi itu diceritakan partai politik itu kemenangan politiknya saja dan itu menjadi kemerungsung tapi itu baik bagaimanapun kita juga tidak siap jadi orang yanmar orang mana itu yang kemarin mana itu yang orang yanmar yang usir orang mana itu rohinya karena kalau kita kalah secara politik ya repot juga diusir-usir kita harus ukur banyak partai politik islam sehingga tidak ada orang hajirah diusir orang sholat diusir kadang tidak ada orang mejid disumbang duit sosial bahan semacam-macam lah bulet-bulet sidik tapi sementing aman aman tapi sebetulnya yang lebih dari itu kita harus bangga dengan yang namanya sujud itu harus bangga sampai diistilahkan apa ini saya tidak pernah menikmati sujud dan tidak pernah menikmati ruku jadi syarat saya sujud itu tidak pernah menikmati sujud itu harus ada taron harus ada kenikmatan yang luar biasa karena sujud ini yang menjadikan kita nanti di surga sujud ini yang menjadikan kita layak masuk surga sujud ini pula yang menjadikan kita sah disebut umatnya Muhammad SAW ciri utama umatnya nabi tidak ada kemenangan politik atau kemenangan dunia tidak ada tapi tarohum rukaan sujud umat yang kamu lihat sebagai yang ruku sebagai yang sujud artinya apa kalau nabi yang soleh diriwatkan orang soleh pasti diriwanya tentang sujud tentang ruku paham ya bareng nabi diriwatkan LSM yang liberal nabi itu tokoh yang menerima semua pihak diceritakan nabi perjanjian dengan orang kafir kerjasama dengan orang kafir yang kamu lihat untuk kondi kadang-kadang aku mengalami merah roh untuk kondi aku kadang-kadang merah kadang-kadang takut aku bilang itu kitab apa saya menyakitkan tapi aku yang kitab itu tidak bisa menjadikan roh karena kita bisa menjadikan roh roh ini penting saya utarakan karena aku berada di dunia aku tidak di buju tidak syukur tidak syukur tapi aku paling syukur kalau kita bisa menjadikan roh sujud karena itu adalah identitas kita ya yaitu yang aman ruka'u wajudu 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 sujud saat ini orang itu tidak mati roh dan sujud berdina sholat tetap ngeluh di duit utangnya mestinya ketika menganggap sujud itu segala-galanya ditekdir sujud itu senangnya bukan? nabi itu tidak nyifati sujud sangat senangnya hatta takuna sajdatul wahita khairan minat dunia maviya sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya coba sekarang nanti kamu di akhirat identitas kamu yang menjadi sama sesurga itu hanya sujud kamu tapi kita sujud itu biasa wajah seakan-akan tidak nyamat Allah yang luar luar biasa untuk duit ini kan marka'i marka'i nanti oleh marka'i ini apa-apaan kan aneh Allah mengatakan sujud itu spesial kemudian kita nyifati sujud hal yang biasa aneh berarti kamu mensifati sesuatu tidak dengan sifat yang diberikan Allah dan Rasul Allah mensifati sujud itu luar biasa kalau ini sholat itu senang makmum kalau sujud itu nyamat ya sujud itu harus mencari mulai kulai yakin diantara barokahnya Habib saya itu karena melanturkan beberapa syair yang itu mudawan mudawan itu dibukakan lama seperti tadi laulakayasi natal wujuti ma toba'aisi wala wujudi wala taron nam tufi sholati wala rukui wala sujudi taron nam itu nyanyi-nyanyi kecil maknanya mereka seketah ya tentu tidak nyanyi maksudnya itu menikmati taron nam itu kalau rakyat itu sujud itu perucat-perucat tidak jelas asya Allah ya kok durep kalau ini aku heran itu itu tenang coba sekarang sampai melihat surat fatah yang di akhir sifat umatnya nabi itu apa coba tarohum rukaan sujadan orang-orang yang kalau kamu melihat aktivitasnya itu rukaan melakukan rukuk sujadan memang kita punya ambisi politik menguasai Indonesia atau apa tidak apa-apa itu tapi setelah rukuk dan sujud bahkan kalaupun kita berpolitik demi supaya rukuk tidak dilarang sujud tidak dilarang semua porosnya demi apa sujud sujud melalui surat ikhrok dimulai dan ditutup dengan wasjud waktari sekarang enggak oh umatnya nabi ngomong fadu itu sujud itu dua pelu dua pelu dua pelu dua pelu ngomong fadu itu sujud itu tidak apa-apa padahal sujud ini yang identitas kita kita masuk surga itu karena sujud bahkan ketika kita masuk neraka ikhrokus yang rawani ku walam tak kulinar asaros sujud neraka itu tidak berani makan bekas-bekasi kayak apa kalau yang sujud itu baduk kamu tangan kamu dengkul kamu terus hati kamu fisik kamu mana nak sujud nak cari pekih sujud itu kan sementing anggota pitu ini aku nampak al-jabha wal-yaden war-ruk-baten wal-kodamen berarti itu kan baduk sitok pirohin telapaan loro dengkul loro terus apa dilamaan sikil loro kemudian ulama ada yang mengatakan harus ma'atah hamulin yasir sedikit ditekan bahwa Qur'an ini nganti ngecap warah-warah pokoknya ini Qur'an itu ditekan apa sedikit oke tapi sebetulnya kalau kamu fair itu hanya syarat corok pekih nak corok anjing nabi zaman sujud aku nak sujud nanti gitu ya Allah jasad saya ini sujud kepada engkau disebut semua syari rambut saya asbi sum-sum saya sajad halaka wa jiwa sam'i karwan ya wa basori wa mukhi sum-sum saya wa asbi sendi-sendi saya wa syari rambut bisa bisa itu menunjukkan di sujud itu total karena kalau saya pentingnya di sejarah di sejarah di sejarah di sejarah di sejarah bahwa nabi itu lalaka yasi natal wujud matobah aisi walau wujud maksudnya tidak ada yang berlaku matobah aisi matobah aisi kurang walau wujud wujudku kenapa walau wujudku wala taron amtuvi sholati walau rukui walau sujudi tapi saya tidak perlu paham ini saya tidak tahu 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 saya harus pastikan tapi nanti orang sholati tidak diriwatkan orang sholati yang dilihat sisi-sisi yang tidak khasnya kesalahan itu kalau misalnya kita harus misalnya begini Mbak Hamid Basurwani mbak 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 Dula mbak Rwani di sejarah di sejarah di sejarah diterima semua pihak dan dansi ke penas harus di sejarah tapi tidak di sejarah di sejarah sejarah tetap mulai wali bisa mengikuti kitab takrib, masih mengikuti ikhya saya tidak kenal Mbak Hamid, ini misalnya Mbak santri-santri di sholah itu berkata Mbak Hamid sudah berkata di sholat dahjut, di dukhan ini sedang mengikuti burda Bapak kenangannya sedang di kamar, sedang mengajikan tafsir ya harusnya seputar kesalahan diceritakan orang rapati sholah, kebesaran, namanya berapa? orang-orang berjabat, orang-orang berjabat, itu berapa? presiden, menteri, gubernur artis itu makanya aku ingin sejarahnya orang sholah, itu orang sholah harus ikut ngomong biar tahu sejarah khasnya antara orang apa? termasuk tadi Nyi Fatih Nabi yajinadal wujudimato baaisi walawujudim wala taron nam tufi sholahdi wala rukui anakku Hasan Tasbihah anakku yang cilik jengin milah aku ingin mengeluarkan oleh Nathuman Nathuman Imam Shafi'i padahal itu alhamdulillah dapat Imam Shafi'i itu memang Nathuman Imam Shafi'i mau ahli fakih kalau di sampian itu ini berapa? ya ahli khakiat ini Nathuman yang ingin mengeluarkan oleh Nathuman Imam Shafi'i ini ya Allah sungguh nikmat engkau itu besar karena engkau memberikan aku satu kenikmatan dimana kenikmatan itu saya tahu bahwa engkau adalah zul ala'i wal kudusi zat memberi nikmat dan yang suci wa matakollabtumin naumi wafisinati kuloniku turu ratau mulak mali awakku ratau mulet corong jawa illawadzikru kabinan nafsi wan nafasi kecuali saya ingat engkau diantara nafas-nafasku ini itu orang soleh meriwatkan kesalian jadi wa matakollabtumin naumi wafisinati illawadzikru kabinan nafsi wan nafasi tapi enggak sekarang agama itu diceritakan orang-orang yang gila politik gila kekuasaan kita harus kuat ya bagus kita juga nggak ingin mengalami kayak rohinya makanya yang soleh-soleh pun jangan anti politik goblok jangan anti politik gobloknya tadi gue misalnya ramai politik yang kuasa orang-orang non muslim kita harus sholat dilarang pengajian dilarang kacau saya ketua partai-partai politik saya tidak gunakan tapi kalau ada iman tapi kita harus hormat menjadikan islam itu di indonesia nggak dilarang-larang karena penguasanya adalah orang yang islam tapi mau imani teman-teman makanya ini penting sekali makanya ini penting sekali makanya saya kemarin itu seneng banget sampai surat sajadah ngaji kita lalas ditegdir sampai surat apa? sajadah dimana surat ini mengatakan innama yu'minu bi ayatina ladhina idha dhukirubya kharruh sujadah orang-orang mu'min sejati adalah orang ketika dibacakan ayat Allah itu langsung apa? tentu sujud ini bisa sujud fisik kayak kita pas sholat termasuk bisa sujud pikiran sujud hati sujud macem-macem makanya nabi kadang-kadang orang-orang sujud itu sajadah laka wajihi wa sam'i wa basuri wa muhi wa asfi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadr jadi rambut wajah disebut karena rambut kita ini juga hidup orang-orang maudat faham kan? orang-orang maudat orang-orang maudat wajah 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 nabi itu bisa sujudi apa? rambut faham kan? tapi kita sujudi ya Allah menurut orang-orang maudat wajah 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 ini apa-apa tapi orang-orang maudat ini aku masih ada imam kalau nanti orang ada cerita di daerahku ini orang sholah alim ada imam imami jumatan orang sujud lali wajah orang itu itu daerah ini mati akhirnya murid itu dia itu mbam mbam batal saat jumatan sementara itu ini mengundurkan diri jadi imam itu tapi itu tidak ngara sujud kita karena orang itu di sholat itu juga menghormati makam di sini orang yang kawasan dan seorang yang di sholat itu di sholat yang menghormati yang menghormati yang menghormati yang menghormati makamnya orang yang menghormati menghormati makam kelas A terus kali sholat itu selalu masyur kalau tidak ceritanya sholat itu kanji kanji Nabi itu di sholat itu Aisyah turun di ngarep ya matang-matang itu di ngarep ayo Aisyah kalau tidak matang, Nabi itu di sholat itu tidak ada orang Nabi itu di sholat tapi tidak tahu sholat Nabi itu di sholat kalau turun di sholat itu di sholat Aisyah itu di sholat masyur di wajah itu dari Aisyah Nabi itu di adek suwet sembucuk sikil itu tidak selonjur Nabi itu di adek sujud sehingga minimal orang itu di ayat kalau tidak ada ayat orang itu di atas ayat yang tidak ada yang di wangis setiap lewat ayat dia membaca tasbih setiap lewat ayat istighfar dia membaca jadi misalnya setiap lewat ayat subhanallah subhanaka ya Allah kalau tidak ada ayat 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 jadi Aisyah mengerti ah paling suwet tidak selonjur barangku apa sujud lagi sikil itu tidak tarik tidak pengkret Nabi itu ketika tidak selonjur Nabi itu ketika tidak selonjur itu teman kita tapi tidak selonjur seakan-akan tidak kenal kita sampai sahabat itu sudah bingung karena Nabi sampai selonjur sahabatnya yang kenal nabi itu wajahnya ubah Nabi itu tidak kenal kita kalau mau selonjur sangking hebahnya tapi setelah selonjur baru Nabi happy dan Nabi itu rindu selonjur masyur itu Nabi kalau banyak masalah itu sampai takak-takak Aisyah ya Aisyah Bilal kok tidak rindu-rindu maksudnya maksudnya komat atau adhan ketika Bilal ketika ya Bilal arih nabi sholat arih nabi sholat arih nabi sholat masyur arih ngeke istirahat siro Bilal yang kita sholat ayo Bilal aku istirahat nabi nabi sholat jadi Nabi 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 sholatnya sumpeng itu istirahatnya makanya sebut wakur rotu ayni sholat tenang hatiku maksudnya umat ayo md2 itu umat apa ya umat 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 meskipun tapi tidak ceritanya tidak ada orang sholat itu di sejarahnya orang sholat jadi ini sambung ini Rasulullah itu saya disoleh saya disoleh saya disoleh yang diceritanya sebuah sifatnya umat taruhim rukaan sujadah saya disoleh sifatnya taruhim yatlu bunal mal yatlu bunal yatlu bunal jahlu warriyasa jadi bisa umat 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 taruhim rukaan sifatnya umat mengalir sebetulnya tidak tidak jadi sebetulnya mengajikan surat ini tidak perempuan pantes untuk Pak Rumanta tak nyebelah sabi berkesyukuran surat tapi nggak cukup syukur berkala makan sabi itu juga lebih banyak karena rosa hahaha mau ngaji kok syukur berkala nyebelah sabi karena rosa kalau itu khatam yang disyukuri nanti saya sudah disyukuri kalau itu bener-bener disyukuri dan disyukuri mereka khatam hitam berkala nyebelah sabi tapi insya Allah kuat aslinnya kuat bangunnya sudah kuat kalau kita menakjirkan urunan ini mengewe cukup kalau ada sabi kurwa kalau ada sabi semuanya kesemper tapi kalau ada sabi mulanya kalau ada sabi ojo geman mengabekan sejarah versi orang soleh karena itu versi yang diang-diang soleh yang di kalangan khabat yang di kalangan ulama pokoknya diang-diang apa soleh itu khas cara seneng nabi itu khas kok bisa nyifati nabi seperti tadi kalau lah kayak si natal wujudi matoh baik si wala wujudi wala taron nam tu fi solat jajal kanji nabi versi orang-orang politikus malah diserah nabi itu pemersantupan arabik dulu arab itu gini-gini selada nabi itu ya sifatnya nabi tapi apa kalau orang ngomong sujudnya raiso ngomong tidak dinti pertama ikhra turun ya wasjud itu variasi-variasi setelah ada kekuatan politik kalau ada variasi-variasi sifat-sifat nabi yang datang ke mudi tapi sifat permainannya ya wasjud waktu hari faham itu maksudnya dia faham itu nanti orang faham ya Alhamdulillah sebabnya tidak pernah faham dia akan faham dia akan menyenangkan guru menyenangkan guru seperti itu semuanya ada surat fatah yang akhirnya taruhum rukaan sujud terjadi jika ada orang yang berlaku yang akan laku membakar yang tidak akan laku dan mereka akan laku orang yang akan laku diitakan dan mereka akan kemen Apabila diserani yang harus dikurangkan yang telingk판 dan yang tidak telingk판 Misalnya hal al-adhaf yang turun dan yang gak paham yang salah dan yang tidak akan itu untuk kita dan yang tidak atau tidak yang telingk판 dan yang telingk판 misalnya hadis yang terjadi kematian atau hanya kematian hanya membunuh terjadi pembunuhan buluan